Tapi dalam arti bahasa Mu'min itu artinya orang yang percaya Orang yang percaya Dengan tujuan dakwah kita Dengan visi dakwah kita Dengan orientasi dakwah kita Kita ajak untuk bergabung Siapapun dia Apapun latar belakangnya Tujuannya satu Mari kita bersama-sama Bekerja untuk memperbanyak Jumlah orang-orang soleh Mari kita bekerja sama Berusaha untuk memperbesar komunitas Para solehi Dan memperkecil Jumlah orang-orang yang tidak punya perilaku Seperti itu Mu'min orang yang percaya Tentu saja Kepercayaan tidak timbul begitu saja Perlu kita buktikan Apalah artinya kita berkoar-koar Apalah artinya banyak slogan Yang kita ucapkan Kalau kita tidak buktikan dengan bukti yang diada Dalam perilaku kita Dengan kerja kita Dengan lindakan kita Dengan akhlak yang seterusnya Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua Yang kedua Adalah orang yang Ragu-ragu Dalam bahasa albana Mutarabid Orang yang terwagu-wagu dengan kita Ragu-wagu dengan tujuan kita Mereka tahu dengan kita Tetapi mereka tidak terlalu yakin Mereka ragu Dengan tujuan kita Dengan visi kita Dengan proyentasi kita Orang yang ragu-ragu Seseorang itu tidak Bisa ragu-ragu Atau tidak mungkin ragu-ragu Kecuali Mereka pertama punya pengetahuan Cuma pengetahuannya Tidak utuh Pengetahuan itu tidak banyak Orang seperti ini Penuh banyak kita berikan informasi Kita berikan pengetahuan Nah terhadap orang-orang yang Ragu-ragu Tentu Orang-orang yang ragu-ragu Tidak boleh kita tinggalkan Akan tetapi kita dekati Kita jelaskan Dan yang tidak kalah pentingnya Adalah kita buktikan dengan Kerja kita Dengan perusahaan kita Pindahan kita Yang konkret Yang terlihat Bekerjalah kalian Bisa ya Allah Rasulnya dan orang-orang yang Iman akan melihat Apa yang kalian dapat Kemudian kelompok yang ketiga Adalah orang yang disebut dengan Naf'i Naf'i itu adalah orang yang hanya memikirkan Manfaat Kaum pragmatis Materialistis Dia tidak mau Bekerja kecuali Kalau dia lihat ada Manfaat Manfaatnya secara materi Bukan manfaat secara Keprawi Tetapi manfaat secara Secara materi Duniawi Kalau dia bekerja Apa yang dia dapatkan Secara materi Secara duniawi Kalau dia melakukan sesuatu Kalau kita ajar Untuk bekerja Berbuat Melakukan suatu-suatu Bekerjaan Dia akan bertanya Apa Untungnya secara materi Saya Ikut kegiatan ini Untuk orang seperti ini Kita sampaikan Bahwa kita tidak bisa memberikan apa-apa Kita hanya bisa berharap kepada Allah SWT Agar Allah SWT memberikan balasan Dari apa yang kita lakukan Yang kita harapkan adalah Jauh Lebih banyak dan lebih besar Daripada sekedar Materi duniawi Yang mungkin tampak oleh Kelompok orang Atau sebagian orang Jumlahnya banyak Atau nilainya besar Ada orang-orang yang punya pikiran Pragmatis Materialistis Tentu kita tidak bisa memberikan Apa-apa kepada mereka Silahkan kalian cari Jemaah lain Golongan lain Kelompok lain Organisasi lain Yang bisa Memberikan Materi yang banyak kepada kalian Padahal kami Kita bekerja Karena Allah SWT Allah SWT Yang akan membalas Semua apa yang kita lakukan Prinsip kita adalah Sungguh guna Duyuh guna Seperti yang disebutkan oleh Ketua Hadir Kemudian yang keempat Kita berhubungi lagi Di waliyah khawatidillah Ambah Allah SWT Kemudian yang keempat Yang keempat ini adalah Yang pertama tadi Apa tadi? Mumin Yang kedua Mutaradid Yang ketiga Nafdi Dan yang keempat adalah Mutahamil Mutahamil itu adalah Orang yang senantiasa Memakai kacamata hitam Kemana-mana Kacamata yang digunakannya Kacamata hitam Sehingga Ketika kacamata hitam Yang dipakai Apapun yang terlihat Berwarna hitam Walau Putih bersih Juga yang tampak Olehnya adalah Warna hitam Karena Prinsip dasarnya Sudah salah Dia pakai kacamata Kacamatanya hitam Orang yang senantiasa Berburuk Sangka dengan Orang seperti ini Senantiasa ada Dimana Bukan kapan Senantiasa ada Orang yang berburuk Sangka Kepada Kepada Sesama manusia Orang yang seperti ini Termasuk Termasuk Usaha-usaha Orang-orang Yang senantiasa Berusaha untuk Dalam bahasa Prinsip Yudfi'una Muramohi Diafu'ahidu Mereka senantiasa Berusaha untuk Memadamkan Cahaya Allah Dengan murid-murid mereka Jadi orang-orang Yang memakai kacamata hitam ini Adalah orang-orang yang Tidak punya Niat baik Atau Tikat baik Tapi kita Tetap Mencintai mereka Kita tidak boleh Meninggalkan mereka Atau Tetap Mereka adalah Menjadi Nah itulah Beberapa jenis Manusia Yang akan kita Temui dalam Jamaah kita Jamaah dakwah Jamaah yang Sangat mulia Tugas yang Sangat mulia Tugas yang Pernah Diemban Oleh para Nabi dan Rasul Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Ne'mat ini Senantiasa Langgang Dalam hati kita Kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tetap memilih kita Untuk hidup Bersama Dakwah Hidup Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Jalan yang Sangat Baik Dan sangat mulia Yang mengantarkan kita Kepada Surga Hukah badian Wani Akhwati Demikian Sedikit apa yang dapat saya sampaikan Bukan-bukan bermanfaat Kurang lebih Maaf Wassalamuala Alhamdulillah Wa ala alihi Wasallam Alhamdulillah Wa alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi